Ratusan penumpang di Bandara Igusti Purah Rai, Bali terpaksa harus menunda perjalanannya. Pasalnya hasil tes antigen ratusan penumpang ini reaktif. Hingga 4 Januari, 200 orang dilarang bepergian menggunakan pesawat terbang berdasarkan pemeriksaan antigen di Postkol Kesehatan Bandara Bali. Tim Kesehatan Bandara meminta penumpang yang reaktif menunda perjalanannya dan melakukan tes PCR serta menjalani karantina. Ambulan itu akan disediakan memang khusus untuk penumpang yang terkonfirmasi positif dan tentunya dengan gejala. Kalau yang tidak bergejala itu memang mereka wajib datang ke gugus tugas, nanti setelah itu diambil swab-nya, kemudian mereka wajib karantina mandiri atau isolasi mandiri. Sejak ditetapkan sebagai syarat perjalanan, layanan rapid test antigen di terminal domestik maupun luar negeri Bandara Igusti Ngurah Rai Pali selalu dipadati warga. Saat libur Natal dan Tahun Baru, Bandara Ngurah Rai menduduki posisi ketiga dengan trafik penumpang tertinggi sebanyak 239.335 orang setelah Bandara Sultan Hasanuddin Makassar dan Bandara Juanda Surapaya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.